Kitab Imamat, Pasal 16 Hari Raya Penebusan Dosa Setelah kedua putra Harun mati di hadapan Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Peringatkanlah Harun, kakakmu, agar ia jangan masuk secara sembarangan ke tempat Maha Kudus di balik tirai, di tempat tabut perjanjian Tuhan, dan tutup pendamaian itu disimpan. Kalau ia melanggar peringatan ini, ia akan mati, karena aku berada di dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Inilah syarat-syarat bagi Harun untuk memasuki tempat itu. Ia harus membawa seekor sapi jantan muda untuk kurban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air dan mengenakan pakaian yang seluruhnya terbuat dari kain lenan yang suci, baju, jelana, ikat pinggang, dan serban. Umat Israel harus membawa kepadanya dua ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Mula-mula, Harun harus mempersembahkan sapi jantan muda itu kepada Tuhan sebagai kurban penghapus dosa bagi dirinya sendiri untuk mengadakan pendamaian bagi dirinya serta keluarganya. Lalu ia harus mempersembahkan kedua ekor kambing itu kepada Tuhan di pintu kemah pertemuan. Ia harus membuang undi untuk menentukan kambing mana yang untuk Tuhan dan kambing mana yang untuk Azazel untuk dilepaskan. Kambing yang untuk Tuhan harus dipersembahkan oleh Harun sebagai kurban penghapus dosa. Kambing yang seekor lagi harus dibiarkan hidup dan dibawa ke hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Pada upacara pendamaian itu, kambing itu harus dilepaskan di padang gurun sebagai lambang bahwa dosa umat Israel telah dibuang jauh-jauh. Setelah Harun mempersembahkan sapi jantan muda sebagai kurban penghapus dosa bagi dirinya serta keluarganya, maka ia harus mengambil pedupaan yang berisi penuh bara api dari mesbah Tuhan dan segenggam kemenyan wangi yang telah ditumbuk halus. Ia harus membawanya kebalik tirai. Di situ, di hadapan Tuhan, ia harus menaburkan kemenyan itu ke atas bara api yang ada di pedupaan. Asap kemenyan itu akan meliputi tutup pendamaian di atas tabut perjanjian Tuhan yang berisi loh batu bertuliskan sepuluh hukum Allah. Maka ia tidak akan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit darah sapi jantan muda itu dan memercikannya dengan jarinya tujuh kali ke sisi timur tutup pendamaian dan juga ke bagian depannya. Kemudian ia harus keluar dan menyembelih kambing untuk kurban penghapus dosa segenap umat. Ia harus membawa darah kambing itu kebalik tirai dan memercikannya ke atas tutup pendamaian serta bagian depannya sama seperti yang dilakukannya dengan darah sapi jantan muda itu. Demikianlah ia mengadakan penebusan bagi tempat suci itu yang telah dinajiskan oleh dosa-dosa umat Israel. Bagi kemah pertemuan yang terletak di tengah-tengah umat itu dengan segala kenajisan mereka. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan penebusan di tempat Maha Kudus sampai ia keluar kembali dan selesai mengadakan penebusan bagi dirinya bagi keluarganya dan bagi segenap umat Israel. Kemudian ia harus keluar dari tempat Maha Kudus menuju mezbah di hadapan Tuhan dan mengadakan penebusan bagi mezbah itu. Ia harus mengoleskan darah sapi jantan muda dan kambing itu pada tanduk-tanduk mezbah itu lalu memercikkan darah itu ke atas mezbah dengan jari tangannya tujuh kali. Demikianlah ia menyucikannya dari segala kenajisan umat Israel. Setelah mengadakan upacara penebusan bagi tempat Maha Kudus, seluruh kemah pertemuan serta mezbahnya, Harun harus mengambil kambing jantan yang seekor lagi yang masih hidup. Lalu ia harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing itu sambil mengakui segala dosa umat Israel. Dengan cara demikian, ia menanggungkan segala dosa umat Israel ke atas kepala kambing itu. Kemudian ia harus menyerahkan kambing itu kepada orang yang diberi tugas khusus untuk melepaskannya di Padang Gurun. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala dosa umat Israel ke Padang Gurun, tempat tandus yang tidak berpenghuni. Di sana, petugas itu harus melepaskan kambing itu. Lalu Harun harus masuk kembali ke dalam kemah pertemuan. Ia harus melepaskan pakaian lenan yang dikenakannya sewaktu ia masuk ke tempat Maha Kudus dan menyimpannya di situ. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di satu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Kemudian, ia harus keluar lagi untuk mempersembahkan kurban bakaran bagi dirinya sendiri dan bagi umat Israel. Demikianlah ia mengadakan penebusan bagi dirinya dan bagi umat itu. Ia juga harus membakar habis segala lemak kurban bakaran itu di atas misbah. Selesai melaksanakan tugasnya. Orang yang melepaskan kambing jantan di padang gurun itu harus membasuh pakaiannya dan tubuhnya dengan air. Sesudah itu barulah ia boleh masuk kembali ke perkemahan. Sapi jantan muda dan kambing yang dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa yang darahnya dibawa ke tempat Maha Kudus oleh Harun untuk mengadakan penebusan harus dibawa keluar perkemahan dan dibakar habis dengan kulitnya, dagingnya, dan isi perutnya. Selesai pembakaran itu, orang yang melaksanakannya harus membasuh pakaiannya dan tubuhnya dengan air. Sesudah itu barulah ia boleh masuk ke perkemahan. Inilah peraturan-peraturan yang berlaku terus-menerus. Jangan bekerja pada bulan 7 hari ke-10 yaitu 25 September. Manfaatkan hari itu untuk mawas diri dengan berpuasa dan bersikap rendah hati. Ini berlaku bagi umat Israel sendiri maupun orang asing yang hidup di tengah-tengah umat Israel. Karena itulah hari raya yang memperingati perlunya penebusan untuk menyucikan kamu dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu menjadi hari sabat yang suci bagimu. Kamu harus bersikap rendah hati dan berpuasa. Inilah peraturan yang berlaku terus-menerus. Upacara itu selanjutnya harus diadakan oleh imam besar yang telah diurapi dan ditahbiskan bagi jabatan itu yang sudah turun-temurun sejak Harun. Ia harus mengenakan pakaian lenan suci dan mengadakan penebusan bagi tempat maha kudus, kemah pertemuan, mezbah, para imam, dan segenap umat Israel. Inilah peraturan-peraturan yang tetap untuk selamanya untuk mengadakan penebusan bagi umat Israel setahun sekali karena segala dosa mereka. Harun menaati segala peraturan yang disampaikan Tuhan melalui Musa. selamat menikmati.